Keruntuhan. Zua Wen. Zua Wen sialan itu lagi. Mata Feng Liluo dipenuhi dengan api kemarahan. Pria bernama Zua Wen ini telah menyusup ke suku Phoenix dan menghancurkan kuil leluhur mereka. Dia juga telah membunuh banyak suku Phoenix. Dan sekarang, laki-laki ini telah mengambil garis keturunan tubuh Phoenix 99 dari orang suci bangsa Phoenix dan menjualnya sebagai budak untuk mempermalukan bangsa Phoenix. Jika Feng Liluo menangkap Zua Wen, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Awalnya, dia berencana untuk membuat Zua Wen melayani orang-orang Phoenix dan menyempurnakan formasi untuk orang-orang Phoenix. Mungkin, dia akan memperlakukan Zua Wen dengan baik. Namun sekarang, dia tidak lagi memikirkan hal itu. Dia berencana untuk memaksa Zua Wen menjadi budaknya dan menjadikannya mesin penyempurna formasi bagi orang-orang Phoenix selamanya. Feng Buming mengerutkan kening karena dia sedikit curiga. Dia bergegas bertanya, saudari Manya, manusia yang menangkapmu bernama Zua Wen, kan? Jika dia manusia, dia tidak mungkin memasuki alam surgawi primitif yang sunyi. Jadi, bagaimana dia membawamu ke rumah lelang surga misterius? Mendengar Feng Buming, Feng Liluo dan yang lainnya kembali sadar. Feng Buming benar. Feng Manya seharusnya bersama klan manusia. Bagaimana dia bisa datang ke rumah lelang surga misterius di alam surgawi primitif yang sunyi? Zua Wen menggunakan jalan rahasia untuk memasuki alam surgawi primitif yang sunyi. Selain itu, dia memiliki klon ras alien. Tubuh manusia aslinya biasanya disimpan olehnya. Itulah sebabnya dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di alam surgawi yang murni tanpa diketahui oleh ras alien lainnya. Feng Manya menjelaskan. Apa? Dengan kata lain, lelaki dari klan pemakan bernama Zua Wen yang telah menyusup ke kaum Phoenix adalah Zua Wen dari klan manusia. Sialan! Orang ini mempermalukan kita. Dia bahkan tidak mengganti namanya. Feng Buming sangat marah hingga giginya gatal. Feng Liluo mengepalkan tangannya rat-rat. Ia merasa telah ditipu oleh Zua Wen. Perasaan ini membuatnya kesal dan marah. Tuan Feng, Anda telah melihat budak perempuan ini. Bukankah sudah waktunya membayar biaya lelang? Xuan Hang mendesaknya. Feng Liluo menatap Xuan Hang dengan dingin. Dia mengeluarkan cincin spiritual dan melemparkannya kepadanya. Kemudian, Feng Liluo langsung berbalik dan meninggalkan rumah lelang surga misterius. Kali ini, dia telah menghabiskan 6.000 kristal asal hukum surgawi. Sungguh kerugian yang besar. Jika garis keturunan tubuh Phoenix 99 milik Feng Manya masih ada, maka kristal asal hukum surgawi akan sangat berharga. Sayangnya, Feng Manya sudah lumpuh. Dia tidak lagi berguna bagi klan Phoenix. Hukum surgawi 10 surgawi alam surgawi surgawi alam surgawi alam surgawi alam surgawi alam surgawi alam surgawi alam alam. Feng Buming mendukung Feng Manya dan mengikutinya keluar. Dia tahu bahwa Feng Liluo sangat marah, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah keluar dari rumah lelang misterius heaven, Feng Buming tiba-tiba melihat Feng Liluo berhenti. Kemudian, Feng Liluo mengeluarkan jimat diokomunikasi di pinggangnya dan memeriksa berita di dalamnya. Feng Buming mendapati tubuh Feng Liluo menegang, lalu dia gemetar hebat. Tuan Feng, apa yang terjadi? Feng Buming bertanya dengan hati-hati. Feng Manya menundukkan kepalanya. Dia merasa malu dan bingung pada saat yang sama. Dia sudah lumpuh dan tidak tahu harus berbuat apa lagi nanti. Tiga formasi besar di sekitar api penyucian Phoenix telah hancur sendiri. Seseorang dari kota utama mengirimiku pesan. Mata Feng Liluo berkedip saat dia berkata dengan muram. Apa, bahwa Zhuawan melakukannya? Tapi itu tidak benar. Jika ketiga susunan besar itu hancur sendiri, bukankah api penyucian Phoenix akan hancur? Mungkinkah Zhuawan meninggalkan api penyucian Phoenix terlebih dahulu? Feng Buming bertanya dengan heran. Aku tidak yakin dengan rinciannya. Aku akan mengirim pesan kepada dua penjaga api misterius untuk menanyakan rinciannya. Feng Liluo memiliki firasat buruk di hatinya. Dia segera mengirim pesan lain kepada dua penjaga api misterius. Dia ingin bertanya tentang apa yang terjadi di kota utama. Namun, setelah menunggu lama, kedua penjaga api misterius itu tidak menjawab. Hal ini membuat Feng Liluo semakin merasa tidak nyaman. Saya akan kembali ke kota utama untuk melihatnya. Kalian tetaplah di dekat rumah lelang surga misterius dan tunggu kabarku. Setelah Feng Liluo memberi instruksi kepada Feng Buming, dia mengeluarkan alat terbang ilahinya dan meninggalkan rumah lelang surga misterius dalam aliran cahaya. Kakak senior Buming, mungkinkah itu perbuatan Zhuawan lagi? Ketika Feng Manya mendengar nama Zhuawan, tubuhnya yang halus tak kuasa menahan gemetar. Matanya yang indah menampakkan tatapan yang ganas. Dia sudah banyak mendengar tentang Zhuawan dari Feng Buming. Dia tahu bahwa Zhuawan berani membunuh orang-orang Phoenix. Dia terlalu berani. Seharusnya itu Zhuawan. Adik perempuan Manya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Zhuawan datang ke rumah lelang surga misterius tiga bulan yang lalu? Saya khawatir Zhuawan meninggalkan Phoenix Purgatory tiga bulan lalu. Yang paling menyebalkan adalah kita masih saja dibiarkan dalam kegelapan oleh bajingan itu dan dipermainkan. Kata Feng Buming dengan kesal. Feng Manya terdiam. Dia tiba-tiba menyesal telah memberi tahu Zhuawan alamat pasti orang-orang Phoenix. Dia selalu berpikir jika Zhuawan benar-benar berani menerobos masuk ke dalam suku Phoenix, dia pasti akan mati dan dia akan mudah diselamatkan. Namun, perkembangan saat ini membuatnya merasa takut dan menyesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuawan akan menjadi begitu mengerikan. Dalam waktu yang singkat, kekuatannya benar-benar menjadi begitu mengerikan dan kuat. Bahkan seluruh orang Phoenix tidak mampu membunuhnya sepenuhnya. Sekarang, dia bahkan telah memprovokasi Master Phoenix untuk mengambil tindakan secara pribadi. Melihat ekspresi Feng Manya yang muram, Feng Buming mengubah kata-katanya, Adik perempuan Manya, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Zhuawan ini kuat, dengan adanya Phoenix Master yang mengambil tindakan, bocah ini pasti akan mati. Jika saatnya tiba, aku akan membalaskan dendamu. Feng Manya memaksakan senyum dan berkata, Manya tentu tahu kekuatan Phoenix Master. Kali ini, saat Phoenix Master kembali, kamu pasti akan membunuh Zhuawan itu. Hanya saja aku sedikit lelah. Aku harap kakak senior dapat membantuku mencari penginapan dan membiarkanku beristirahat. Feng Buming menganggup dan menatap Feng Manya dengan pandangan aneh di matanya. Ia berkata, karena adik perempuanmu lelah, kakak laki-lakimu tentu akan mengerti. Kakak laki-lakimu akan membawa adik perempuanmu mencari penginapan untuk beristirahat. Sambil berbicara, Feng Buming memeluk erat Feng Manya dan menuju ke daerah yang lebih makmur di dekat rumah lelang surga misterius untuk mencari penginapan. Feng Manya ingin melawan, tetapi ketika dia berpikir bahwa kultifasinya telah lumpuh, matanya menunjukkan ekspresi sedih. Dia menyerah dan membiarkan Feng Buming memeluknya. Ketika Feng Liluo meninggalkan rumah lelang langit misterius dan buru-buru bergegas kembali ke kota utama suku Phoenix, dia mengirim pesan ke puluhan ras bawahan suku Phoenix, meminta mereka semua menuju ke kota utama untuk memberikan dukungan. Puluhan ras bawahan yang menerima pesan Feng Liluo semuanya terkejut. Mereka semua siap berangkat dan berkumpul di kota utama Phoenix City. Akan tetapi, saat mereka tiba di kota utama suku Phoenix, yang mereka lihat hanyalah hamparan reruntuhan. Dan mayat-mayat orang Phoenix bertumpuk seperti gunung-gunung kecil di reruntuhan. Semua pembangkit tenaga listrik dari ras bawahan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kota utama suku Phoenix akan diserbu dan dibantai. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. 3302 Gudang Harta Karun Kita harus memberi tahu Master Phoenix tentang tempat ini. Lagi pula, siapa yang berani melakukan hal seperti itu pada kota utama orang Phoenix? Ini adalah kejahatan terhadap dunia. Salah satu pemimpin klan yang berafiliasi buru-buru mengeluarkan jimat biokomunikasi dan mengirim pesan kepada Feng Liluo. Kemudian, dia berkata dengan ketakutan. Ayo masuk dan lihat, kita tidak tahu apakah pelakunya masih ada di reruntuhan. Pemimpin ras anak lainnya berkedip-kedip. Dia memimpin tim rasnya dan bergegas menuju kota utama orang Phoenix yang telah berubah menjadi reruntuhan. Namun, saat mereka hendak melangkah ke tepi reruntuhan, gelombang riak Arai Dao yang kuat muncul satu demi satu. Setelah itu, kelompok itu mengeluarkan teriakan menyedihkan saat mereka langsung terlempar oleh kekuatan pantulan yang kuat. Pemimpin yang berada di depan tim meludahkan darah dan hampir pingsan. Ras-ras bawahan lainnya yang hendak bergerak segera memadamkan keinginan mereka untuk menyerbu reruntuhan saat melihat keadaan tim yang menyedihkan. Seseorang telah menyiapkan formasi yang sangat kuat di sekitar reruntuhan. Jika kita mencoba memaksa masuk, kita tidak akan bisa masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan kota utama rakyat Phoenix dihancurkan? Kita tidak berdaya. Kita hanya bisa menunggu sampai Phoenix Master kembali. Petik 2 Petik 2 Setelah berdiskusi, ras-ras cabang yang telah bergegas datang mencapai konsensus. Mereka tidak akan bertindak gegabuh dan berencana untuk menunggu Feng Liluo kembali terlebih dahulu. Pada saat ini, di reruntuhan kota utama suku Phoenix, Zouan melihat ras-ras cabang suku Phoenix menyerbu dari seluruh penjuru melalui formasi di tepian. Sepertinya Phoenix Master sudah merasakan sesuatu telah terjadi pada rasnya. Dia benar-benar mengumpulkan semua ras bawahan. Crab Myrtle Star menyipitkan matanya dan berkata. Zouan menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka hanya sekelompok masa. Mereka tidak layak disebut. Mereka bahkan tidak berani memasuki formasi yang telah kubuat. Apa yang bisa mereka lakukan? Ngomong-ngomong, saudara Crab Myrtle, apakah ada orang Phoenix yang menyerah? Kalau ada di antara mereka yang menyerah dan tidak melawan, kita bisa mengampuni nyawa mereka. Mereka yang terus melawan akan dibunuh tanpa ampun. Crab Myrtle berkata, selain orang-orang Phoenix yang dipimpin oleh empat dewa api di awal, orang-orang Phoenix lainnya telah kehilangan semangat juang dan menyerah. Zouan menganggup. Sekarang setelah anggota terkuat klan Phoenix, dua pelindung api mendalam dan empat dewa api telah disingkirkan, hampir tidak ada seorang pun yang tersisa di klan Phoenix yang dapat melawan mereka. Anggota klan Phoenix yang tersisa tidak punya alasan untuk tidak menyerah. Tanyakan kepada orang Phoenix yang menyerah. Apakah ada di antara mereka yang tahu di mana perbendaharaan orang Phoenix? Jika mereka bersedia memberitahu kita, kita bisa membebaskan mereka. Kita tidak akan membiarkan mereka terperangkap di sini. Kata Zouan dengan tenang. Purple Myrtle Star Sovereign menganggup dan pergi bertanya-tanya. Dia segera kembali dan berkata, Konon, perbendaharaan itu seharusnya disembunyikan di Aula Phoenix Master. Namun, hanya orang-orang tingkat atas dari orang Phoenix yang tahu lokasi pastinya. Mereka tidak tahu lokasi pastinya. Baiklah, semuanya, ikuti aku ke Aula Phoenix Master. Selama kita menemukan harta karun itu dan membukanya, semua orang akan mendapat bagian dari harta karun di dalamnya. Selama kalian bisa merebutnya, itu akan menjadi milik kalian. Kata Zouan dengan keras. Perkataan Zouan segera menarik tanggapan Suying Da dan ras asing lainnya. Ini adalah perbendaharaan orang-orang Phoenix. Dengan berdirinya orang-orang Phoenix, seharusnya ada banyak harta karun langka di perbendaharaan tersebut. Segera, Zouan memimpin rombongan ras asing itu menuju Aula Phoenix Master yang megah dan mewah. Zouan tidak menahan diri dan meninju. Energi yang mengerikan meledak dan Aula Phoenix Master hancur berkeping-keping oleh pukulan Zouan. Setelah itu, Zouan melompat ke reruntuhan dan mengeluarkan cakram susunan tulang binatang. Dia mulai menggunakan susunan itu untuk menemukan lokasi harta karun tersembunyi. Tak lama kemudian, dia menemukan cakram susunan penyembunyian di bagian terdalam Aula itu. Setelah dia memecahkan cakram susunan penyembunyian, dia mendapati bahwa apa yang muncul di depannya adalah sebuah pintu perunggu yang besar dan indah. Pintu tembaga itu ditutupi dengan segel dan pembatasan yang sangat rumit. Namun, segel-segel pembatas ini sungguh tidak layak disebut di mata Zouan. Dengan level daoformasi miliknya, memecahkan pembatas ini memang mudah baginya. Setelah membuka segel pintu perunggu, pintu perunggu itu perlahan terbuka, memperlihatkan terowongan kosong. Terowongan ini menuju ke kedalaman bumi. Wuss, wuss. Saat pintu perunggu terbuka, ras asing di belakang Zouan bergegas masuk dengan tidak sabar. Tepat saat penguasa bintang ungu hendak menghentikan ras asing yang menyerbu masuk, Zouan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabuh. Zouan menatap pria berwajah ular yang tidak bergerak di belakangnya dengan heran. Dapat dikatakan bahwa si manusia berwajah ular adalah satu-satunya di antara rombongan ras asing itu yang masih mengikutinya. Bahkan Suyingda dan ras asing lainnya telah memasuki terowongan. Namun, pria berwajah ular itu sabar dan tidak melakukan apapun. Melihat Zouan menoleh, lelaki berwajah ular itu terkekeh. Grandmaster Zouan, saya pikir Anda adalah orang yang cakep. Mengikuti Anda pasti akan bermanfaat. Saya sudah membuka pintu kekas negara. Apakah Anda masih berpikir begitu? Anda menyaksikan mereka masuk. Bagaimana kalau mereka mendahului Anda? Tidakkah menurutmu itu sangat disayangkan? Zouan tersenyum tipis. Haha, kau lah yang membuka pintu perbendaharaan. Kau seharusnya masuk lebih dulu. Mereka memang tidak tahu terima kasih, tetapi bukan berarti aku tidak tahu terima kasih. Pria berwajah ular itu terkekeh. Zouan menatap tajam ke arah pria berwajah ular itu dan berkata, Kamu sangat pintar. Ikuti aku di belakang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Dengan itu, Zouan memimpin penguasa bintang ungu dan pria berwajah ular ke dalam terowongan. Adapun ras asing lainnya, pada dasarnya semuanya telah memasuki terowongan. Zouan dan dua lainnya adalah yang terakhir memasuki terowongan. Tidak lama setelah memasuki terowongan, mereka mendengar teriakan datang dari depan. Ketika mereka tiba, mereka menemukan banyak mayat ras asing tergeletak di terowongan. Mayat-mayat ras asing ini dipenuhi serangga hitam yang berjejal. Serangga hitam ini sangat aneh. Mereka masuk dan keluar dari dahi ras asing tersebut, tetapi tidak meninggalkan luka apapun di tubuh ras asing tersebut. Ini adalah serangga pemakan jiwa. Makhluk mengerikan yang ahli melahap jiwa ilahi. Banyak sekali di sini, pupil mata lelaki berwajah ular itu mengecil saat dia berbicara dengan gentar. Serangga pemakan jiwa pada mayat ras asing juga menemukan Zouan dan yang lainnya. Dengan suara mendesing, mereka berubah menjadi awan hitam dan menyapu ke arah mereka. Purple star sovereign mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Api hitam melonjak keluar seperti air pasang dan menyelimuti kawanan serangga pemakan jiwa. Api hitam burung abadis sangat mengerikan. Serangga pemakan jiwa ini tidak dapat bertahan lama di bawah api hitam. Mereka meleleh menjadi abu karena panas yang mengerikan. Selanjutnya, mereka bertiga terus berjalan dan menemukan bahwa jumlah serangga pemakan jiwa di dalam terowongan meningkat. Tentu saja, jumlah ras asing yang mati di bawah serangga pemakan jiwa juga meningkat. Pria berwajah ular itu ketakutan. Dia akhirnya mengerti mengapa Zouan tidak terburu-buru memasuki terowongan. Zouan mungkin tahu sebelumnya bahwa ada bahaya di terowongan itu, jadi dia tidak takut kalau ras asing akan mengalahkannya. Namun, pria berwajah ular itu memikirkannya dan mengerti. Harta karun orang Phoenix adalah tempat yang sangat berharga. Jika mereka memasukinya dengan mudah, bukankah orang Phoenix akan menjadi tidak punya otak? 3.303 Retakan Tak lama kemudian, mereka bertiga-tiba di bagian terdalam terowongan. Di bagian terdalam terowongan itu terdapat pintu berwarna hitam emas. Di depan pintu hitam emas, ada beberapa ras asing. Zouan juga memperhatikan bahwa Suying Da dan enam Master Sky Ridge lainnya telah menderita cedera berat. Suying Da berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Lengan kanannya remuk, pakaiannya compang camping, dan auranya sangat lemah. Para ras asing yang menjaga pintu hitam emas sangat gembira saat melihat Zouan dan yang lainnya. Namun, mereka segera menyadari sesuatu. Mata mereka berkedip, dan mereka agak malu. Mereka tidak berani menatap Zouan. Grandmaster Zouan, ada batasan yang sangat kuat pada gerbang emas hitam ini. Batasan ini terlalu kuat, kita tidak dapat menghancurkannya. Kami berharap Grandmaster Zouan dapat membantu kami membuka gerbang emas hitam ini. Suying Da berkata dengan hormat. Tentu saja, tetapi aku punya syarat untuk membuka pintu emas hitam itu. Setiap orang berhak untuk memperebutkan harta karun di gudang harta karun ini, tetapi ada satu hal yang aku, Zouan, simpan. Anda tidak bisa memperjuangkannya, kata Zouan. Tuan Zouan, tolong katakan saja. Selama Tuan Zouan membutuhkannya, kami pasti tidak akan mengambilnya. Suying Da buru-buru berkata. Seharusnya ada tiga panah Dewa Houyi di gudang harta karun ini. Aku membutuhkannya, jadi ku harap semua orang bisa memberikannya kepadaku. Kata Zouan dengan sopan. Haha, karena Tuan Zouan membutuhkannya, kami pasti tidak akan menyentuhnya. Siapapun yang berani menyentuh barang-barang Tuan Zouan, aku akan bertarung dengan nyawaku. Petik 2. Petik 2. Ras asing lainnya pun bergema. Zouan memandang ras-ras asing ini dan mencibir dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa begitu dia membuka pintu hitam emas, ras asing ini tidak akan peduli apakah dia telah menyimpan panah ilahi Houyi atau tidak. Mereka pasti akan merebut apapun yang mereka lihat. Akan tetapi, dia sudah mengatakan bahwa jika seseorang cukup buta untuk merebut panah ilahi Houyi, dia akan punya alasan untuk menyerang. Bagaimanapun, ras asing ini bukanlah bawahannya sendiri. Mereka hanyalah sekelompok orang yang berkumpul pada menit terakhir. Jika mereka tidak mengejutkan orang Phoenix, mereka tidak akan dapat mengalahkan orang Phoenix dengan mudah. Terlebih lagi, kekuatan utama yang menyerang kota utama orang Phoenix kali ini sebagian besar adalah dia dan Raja Bintang Ungu. Ras asing lainnya seperti Suyingda tidak banyak berkontribusi. Oleh karena itu, Zouan tidak memperlakukan ras asing yang hanya peduli dengan keuntungan dan tidak banyak berkontribusi. Dengan pemikiran ini, tatapan Zouan tenang saat dia menyapu ke arah pintu emas hitam. Dengan lambayan lengan bajunya, cakram susunan tulang binatang muncul satu demi satu. Pembatasan pada gerbang hitam emas jauh lebih kuat daripada gerbang perunggu. Itu sebenarnya adalah pembatasan formasi pencapaian surga. Zouan menghabiskan beberapa jam sebelum akhirnya berhasil menembus batasan di permukaan pintu hitam emas. Berderak. Setelah batasan itu dipatahkan, pintu hitam emas pun terbuka. Suyingda dan orang luar lainnya menjadi gempar. Mengabaikan Zouan, mereka bergegas masuk ke dalam gua dengan teknik gerakan mereka. Zouan memberi instruksi kepada Raja Bintang Ungu, lalu bergegas masuk ke pintu hitam emas juga. Pada saat yang sama, ia menggunakan kemampuan ilahinya, mata naga obor. Segala sesuatu di dalam pintu hitam emas berada di dalam matanya. Setelah menggunakan mata naga obor untuk melihat melalui perbendaharaan pintu hitam emas, Zouan menghirup udara. Ada terlalu banyak barang di dalam perbendaharaan. Di antaranya, ada tumpukan ramuan dan material bermutu tinggi. Selain itu, ada juga tumpukan kristal asal dao surgawi yang tersebar di setiap sudut perbendaharaan. Zouan sangat cepat. Saat dia melewati tanaman obat dan bahan-bahan ini, dia langsung menyimpannya ke dalam dunianya yang agung. Ras asing lainnya juga menjadi gila. Selama mereka melihat sesuatu, mereka tanpa basa-basi menyimpannya di cincin penyimpanan mereka. Sambil mengumpulkan barang-barang, Zouan memindai seluruh perbendaharaan dengan mata naga obornya. Dia mengenal perbendaharaan negara seperti punggung tangannya. Dia juga menemukan kompartemen rahasia yang sangat tidak mencolok di bagian terdalam perbendaharaan. Jika bukan karena mata naga obor, dia tidak akan menyadari ruang rahasia ini. Selain dari ruang rahasia ini, dia tidak menemukan panah dewa Hou Yi di dalam gudang harta karun. Sebaliknya, dia menemukan banyak sekali peralatan dewa bermutu tinggi. Zouan tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam. Perbendaharaan itu sangat besar, dan sumber daya di dalamnya sangat padat. Dia berencana untuk merampok semuanya terlebih dahulu, lalu membuka kompartemen rahasia itu. Kecepatan pengumpulan Zouan terlalu cepat. Terus terang saja, 50 persen sumber daya di perbendaharaan telah diambil oleh Zouan. Purple Star Monarch juga tidak lambat. Dia mengumpulkan 30 persen sumber daya di perbendaharaan. 20 persen sisanya diperbutkan oleh ras lain. Tentu saja, sebagian besar sumber daya yang tersisa dibagi oleh Suying Da dan Master Pencapai Langit Lainnya. Grandmaster Zouan, serangan terhadap orang-orang Phoenix ini adalah karena kita semua. Memang ada banyak sumber daya di perbendaharaan, tetapi sebagian besar telah mengalir ke kantong Anda. Tidakkah Anda pikir Anda harus? Mata Suying Da berkilat saat dia menatap Zouan dengan tatapan membara. Sudut mulut Zouan melengkung. Maksudmu kau ingin aku menyerahkan sumber daya yang ku peroleh dan membaginya secara merata denganmu? Suying Da tersenyum dan mengangguk. Ras lain juga menunjukkan ekspresi penuh hasrat. Zouan telah memperoleh terlalu banyak sumber daya. Mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa itu tidak adil. Pada saat ini, mereka sebenarnya ingin memaksa Zouan untuk menyerahkan sumber daya yang dimilikinya. Jika kau mampu, kau bisa merebutnya dariku. Selama kau bisa merebutnya, semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Kata Zouan dengan tenang. Ekspresi Suying Da menjadi sedikit canggung. Dia tahu apa yang dimaksud Zouan. Dia tidak bermaksud menyerahkan sumber daya yang dimilikinya. Mereka juga tidak berani menantang otoritas Zouan. Bagaimanapun, Zouan sangat kuat dan memiliki ahli yang menakutkan seperti Purple Star Monarch di sisinya. Jika mereka melawan Zouan, bukankah mereka akan mencari kematian? Haha, beraninya kita menyinggung Grandmaster Zouan. Kalau begitu, kami tidak akan memaksamu. Kami berencana untuk pergi. Kami berharap Grandmaster Zouan dapat menghancurkan formasi di sekitar kota utama orang Phoenix. Suying Da tersenyum. Ini adalah bendera Arrai. Dengan bendera Arrai ini, Arrai secara alami tidak akan efektif terhadapmu. Anda dapat meninggalkan Arrai dengan lancar. Zouan melemparkan beberapa bendera susunan dan menyerahkannya kepada Suying Da dan yang lainnya. Suying Da dan ras lainnya menerima bendera susunan dan menangkupkan tangan mereka ke arah Zouan sebelum meninggalkan perbendaharaan. Kelompok ras asing ini sangat tidak bisa diandalkan. Mereka sama sekali tidak bersatu. Mereka hanya tahu bagaimana menerima dan tidak tahu bagaimana memberi. Saudara Zouan, Anda membebaskan mereka dari api penyucian Phoenix dan bahkan membantu mereka menerobos. Ini sudah merupakan bantuan yang besar. Baru saja, Suying Da masih berani meminta Anda untuk menyerahkan sumber daya. Raja Bintang Ungu mengerutkan kening. Mereka bukan bawahanku. Mereka hanya gerombolan yang berkumpul sementara. Aku tidak meminta mereka untuk mendengarkan perintahku. Zouan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan menuju ruang rahasia di kedalaman dan membukanya. Tak lama kemudian, dia menemukan tiga anak panah dewa berlumuran darah di ruang rahasia itu. Itulah panah ilahi Hou Yi yang sedang dicarinya. Setelah menyimpan anak panah itu, Zouan menatap Raja Bintang Ungu dan berkata, Saudara Bintang Ungu, setelah ini, aku berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir suku penyihir. Apa rencanamu? Raja Bintang Ungu tersenyum pahit dan berkata, aku telah menerima warisan Phoenix dan memiliki garis keturunan Phoenix. Secara teori, aku bukan lagi manusia. Aku yang sekarang tidak dapat kembali keras manusia di domain surgawi Suanmi. Aku berencana untuk tinggal di Eldritch Heavenly Domain. Jika memungkinkan, aku berencana untuk membentuk pasukanku sendiri di Eldritch Heavenly Domain. Saya khawatir itu sangat sulit. Kekuatan di Eldritch Heavenly Domain didasarkan pada garis keturunan masing-masing ras. Jika kalian tidak berasal dari ras yang sama, akan sangat sulit untuk bersatu. Saudara Raja Bintang Ungu, mengapa kau tidak ikut denganku terlebih dahulu? Aku tahu tempat yang cocok untukmu dan aku. Kata Zouan. Zouan memikirkan tanah rahasia pengakses surga. Raja Hitam telah memberitahunya bahwa ahli manapun yang memiliki master pengakses surga memenuhi syarat untuk memasuki tanah rahasia pengakses surga. 3304 Pengkhianatan Krab Myrtle Star menganggup dan berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya aku hanya bisa mengikutimu untuk saat ini. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku khawatir Phoenix Master akan segera kembali. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini sebelum Phoenix Master kembali. Kalau tidak, akan merepotkan. Zouan berkata sambil menuntun Krab Myrtle Star keluar dari terowongan. Namun, saat dia keluar dari pintu masuk, dia mendapati pria berwajah ular sudah menunggu mereka di luar. Zouan juga memperhatikan bahwa wajah pria berwajah ular itu penuh dengan kepanikan. Ketika pria berwajah ular itu melihat Zouan keluar, dia menghela napas lega. Ada apa? Tanya Zouan sambil mengerutkan kening. Tuan Zou, kota utama bangsa Phoenix telah dikepung. Suyingda dan yang lainnya telah membelot ke pihak Phoenix dan berencana untuk berperang melawanmu. Kata pria berwajah ular itu dengan cemas. Sunting. Hem, Suyingda telah membelot. Pupil mata Zouan mengerut karena dia merasa ini tidak dapat dipercaya. Suyingda dan yang lainnya telah memperoleh banyak keuntungan dari orang-orang Phoenix dan pernah ditangkap oleh orang-orang Phoenix ke api penyucian Phoenix. Dia tidak percaya bahwa Suyingda dan yang lainnya akan berpindah pihak dengan mudah. Menurutnya, Suyingda dan yang lainnya seharusnya melarikan diri jauh dengan keuntungan yang telah mereka peroleh. Bukan itu, Master Phoenix, Feng Li Luo, telah kembali. Suyingda dan yang lainnya baru saja meninggalkan kota utama orang-orang Phoenix ketika mereka ditangkap oleh Master Phoenix. Untuk bertahan hidup, Suyingda dan yang lainnya secara kolektif membelot ke orang-orang Phoenix. Mereka bahkan mencoba mencemarkan nama baik Anda, Master Zouan, dan menyalahkan Anda sepenuhnya. Tria berwajah ular itu mendesah. Zouan mengangguk. Sementara lelaki berwajah ular itu berbicara, dia menggunakan mata naga obor dan melihat sosok seperti dewa melayang dengan tenang di depan pasukan ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya di luar kota utama. Sosok ini adalah Master Phoenix, Feng Li Luo. Di kaki Feng Li Luo ada Suyingda dan tujuh ahli Skyreach lainnya yang baru saja meninggalkan kota utama. Zouan dapat dengan jelas melihat senyum menyanjung di wajah Suyingda dan yang lainnya. Zouan sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut karena Feng Li Luo begitu cepat. Dia benar-benar bergegas kembali dengan sangat cepat. Wuss, wuss. Sementara Zouan asyik berpikir, Feng Li Luo menuntun Suyingda dan para ahli Heaven Reaching Sovereign lainnya melewati formasi luar dan masuk ke kota utama. Zouan menatap bendera susunan di tangan Feng Li Luo dan tahu mengapa dia bisa memasuki susunan itu dengan mudah. Apakah kamu Zouan? Feng Li Luo menatap Zouan dari atas. Matanya dipenuhi amarah dan dingin yang tertahan. Zouan tidak memperhatikan Feng Li Luo. Sebaliknya, dia menatap Suyingda dan yang lainnya dan berkata dengan acu-ta'acu, Aku memurnikan pil dewa untuk meningkatkan kultifasi kalian dan membawa kalian keluar dari api penyucian burung abadi. Aku juga membiarkan kalian memperoleh banyak sumber daya dari perbendaharaan orang Phoenix. Saya pikir kalian semua akan tahu bagaimana bersyukur atas apa yang telah saya lakukan. Namun kini, saya sadar bahwa saya salah. Kalian adalah sekelompok orang yang menggigit tangan yang memberi makan kalian. Suyingda tidak menghindari tatapan Zouan dan berkata dengan nada mengejek, Zouan, jangan berpura-pura. Apa yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu hanya ingin menggunakan kami untuk berperang untukmu melawan orang-orang Phoenix. Dan semua sumber daya di perbendaharaan orang Phoenix telah dirampas olehmu. Kami tidak mendapatkan apapun. Sekarang, Anda berani mengatakan bahwa Anda membiarkan kami memperoleh banyak sumber daya dari khas negara. Bagaimana Anda bisa berani mengatakan hal seperti itu? Pria berwajah ular itu sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Dia hampir mengutuk balik. Sayangnya, Zouan menghentikannya. Oh, jadi itu yang kau pikirkan. Itu bagus. Sekarang kau dan aku adalah musuh. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Kata Zouan. Niat membunuh di matanya begitu mengerikan sehingga tampaknya telah terwujud. He he, aku juga. Suying Da mencibir dan segera berkata kepada Feng Li Luo di sampingnya, Tuan Phoenix Master, demi menunjukkan kesetiaanku, aku bersedia mengambil tindakan untukmu. Aku akan mengalahkan pengkhianat ini dan membiarkanmu menghadapinya. Suying Da belum pernah melihat Zouan bertarung secara nyata, jadi dia selalu berpikir bahwa kekuatan Zouan tidak seberapa. Alasan mengapa Crab Myrtle Star mengikuti Zouan terutama karena keterampilan alkimia dan formasi Zouan yang luar biasa. Oleh karena itu, Suying Da tidak pernah menempatkan Zouan di matanya. Suying Da bahkan agak membenci Zouan. Dalam setiap pertempuran, dia pada dasarnya mengandalkan Crab Myrtle Star dan mereka. Dalam hatinya, dia masih agak meremehkan Zouan. Teruskan, dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa membunuh anak ini. Adapun Crab Myrtle Star, he he, karena dia telah membunuh dua pelindung api misterius milik bangsa Phoenix, maka dia akan membayarnya dengan nyawanya. Feng Li Luo juga tidak terlalu memperhatikan Zouan. Meskipun Zouan telah membunuh seorang ahli Skypiercing Master, dia paling-paling adalah seorang ahli Skypiercing Master tahap awal. Menurut pendapat Feng Li Luo, seorang ahli Master menusuk langit tingkat menengah seperti Suying Da sudah cukup untuk menyingkirkan Zouan. Pada saat ini, perhatian Feng Li Luo pada dasarnya terfokus pada bintang Crab Myrtle. Niat membunuh di matanya semakin kuat dan kuat. Tuan Phoenix Master, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Suying Da terkekeh dan menghentakkan kaki kanannya. Seperti meteor, dia jatuh ke arah Zouan. Crab Myrtle Star menghalangi di depan Zouan dan maju untuk menemuinya. Namun, saat Crab Myrtle Star menyerang, tekanan yang sangat mengerikan menimpa tubuhnya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, suatu energi yang mengerikan tiba-tiba meledak, menyebabkan dia merasakan krisis dalam menghadapi hidup dan mati. Crab Myrtle Star mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba meninju. Api hitam menyembur keluar, membentuk gelombang api hitam yang bersiul. Wah! Serangan Crab Myrtle Star bertabrakan dengan energi itu. Dia mengerang dan langsung terlempar. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya hingga ratusan meter jauhnya. Baru saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa pemilik energi itu adalah Feng Liluo. Pada saat ini, Feng Liluo dan Crab Myrtle Star saling berhadapan dari kejauhan. Dia menatap Crab Myrtle Star dengan heran dan berkata, itu adalah energi dari Undying Bird. Sepertinya kamu telah memperoleh warisan dari Undying Bird. Tidak heran kau bersedia memasuki api penyucian burung abadi. Jadi tujuanmu tidak murni, tapi ini juga bagus. Setelah aku menangkapmu hidup-hidup, aku akan secara pribadi mengambil warisan burung abadi dari tubuhmu dan menggunakannya untuk diriku sendiri. Feng Liluo tersenyum tipis. Dia menghentakkan kaki kanannya dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Crab Myrtle Star. Mata Crab Myrtle Star tampak serius. Dia merasakan tekanan yang besar. Kekuatan Feng Liluo terlalu mengerikan. Dia jelas bukan master pencapai langit tahap akhir biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Crab Myrtle Star terbakar dengan api hitam, sementara Feng Liluo menyemburkan api merah menyala. Kedua sosok seperti api itu terus bertabrakan di udara. Riak energi yang mengerikan menyebar seolah-olah kiamat akan segera tiba. 3305. Pertarungan antara yang kuat. Zua Wen, tahukah kamu mengapa aku begitu mudah berpindah pihak? Itu terutama karena keserakahanmu yang tak terpuaskan. Kalau saja waktu kami diperbendaharaan, kalian semua berbagi sumber daya itu dengan kami, kami tidak akan menghianati kalian. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Tapi tidak ada gunanya jika kau menyesalinya. Hari ini, kau akan mati di tanganku. Pedang lebar Su Yingda menebas dengan ganas, diikuti suara menyeramkan. Dia ingin melihat ekspresi penyesalan Zua Wen, dan kemudian mati dengan kebencian. Namun, sangat disayangkan tatapan mata Zua Wen sangat tenang. Dia berdiri di tempatnya saat kabut hitam keluar dari tubuhnya. Di dalam kabut hitam, sebuah gulungan muncul, menghalangi di depan pedang lebar Su Yingda. Wah! Gulungan ini sangat keras. Tebasan penuh Su Yingda tidak mampu membelah gulungan itu menjadi dua. Segera setelah itu, Su Yingda terkejut saat mendapati gulungan itu terbuka dengan cepat, dan puluhan rantai hitam pekat muncul darinya, mengelilinginya ke segala arah. Rantai-rantai itu tiba-tiba berkontraksi dan mengikatnya. Su Yingda mendengus dingin. Ia merasa rantai-rantai ini hanyalah tipuan kecil, dan sama sekali tidak peduli. Ia tiba-tiba mengangkat pedang lebar di tangannya, dan bayangan bila pedang yang rapat menyebar seperti badai, berdiri di atas rantai-rantai itu. Sayangnya, rantai ini terlalu keras. Bayangan bila pedang tidak berpengaruh sama sekali pada rantai ini. Sebaliknya, setelah dirangsang, rantai itu dengan cepat berkontraksi dan mengikat Su Yingda dengan erat. Saat dia menyentuh rantai itu, Su Yingda tanpa sadar menjerit. Rasa sakit yang hebat yang menembus jauh ke dalam jiwanya membuatnya merasa lebih baik mati saja. Saat dia linglung, rantai melilit tubuhnya seperti tanaman merambat. Seluruh tubuhnya terikat erat seperti pangsit. Rasa sakit yang bahkan lebih hebat langsung memasuki jiwa Su Yingda, menyebabkan dia berteriak berulang-ulang. Saat Su Yingda terikat, dia membuka lapisan kedua diagram hantu yama. Empat iblis dan monster jahat dilepaskan, berubah menjadi empat bayangan hitam yang menyerbu ke arah Su Yingda. Apa yang masih kau berdiri di situ? Datanglah dan bantu aku menyingkirkan suawan ini. Saat Su Yingda melihat keempat iblis dan monster itu, ia langsung mendapat firasat buruk dan buru-buru berteriak kepada keenam rekanya. Kenam orang luar ini telah terperangkap di api penyucian burung abadi, dan baru mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini setelah menerima pil suci Suawan. Pada saat itu, mereka semua telah membelot ke pihak Feng Liluo. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak membunuh Suawan, dia pasti akan membunuh mereka di masa depan. Wus! Wus! Enam makhluk non-manusia berubah menjadi enam aliran cahaya dan menghalangi jalan monster-monster itu. Sayangnya, Chi Mei dan Wang Li yang terlalu kuat. Dua roh jahat dengan mudah mengalahkan empat penguasa langit transcendent awal. Adapun dua makhluk asing master langit ke sepuluh pertengahan lainnya, mereka tidak langsung diurus, tetapi mereka dengan mudah ditekan oleh dua hantu di depan mereka, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Pupil mata Su Yingda mengecil. Dia tahu bahwa dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di sini. Darah dan ki Su Yingda melonjak, dan auranya membumbung tinggi. Rantai di tubuhnya meledak. Su Yingda melepaskan diri dari rantai yang putus dan tidak menolong kedua rekannya yang tersisa. Sebaliknya, ia segera melarikan diri. Dalam pertukaran sebelumnya, Su Yingda memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa mengerikannya kekuatan Zua Wen. Jika dia terus bertarung dengan Zua Wen, kemungkinan besar dia akan kalah. Oleh karena itu, Su Yingda mundur. Sayangnya, Su Yingda ingin melarikan diri, tetapi Zua Wen tidak mau melepaskannya. Dengan satu pikiran, dua hantu lainnya dengan cepat mengejar Su Yingda dan menjeratnya sepenuhnya. Keempat hantu itu semuanya merupakan penguasa langit pertengahan ke-10, dan bukan penguasa langit pertengahan ke-10 biasa. Meskipun Su Yingda berada di puncak pertengahan master langit ke-10, dua hantu sudah lebih dari cukup untuk menjeratnya. Ketika Zua Wen melihat bahwa keempat hantu itu telah menjerat Su Yingda dan dua makhluk asing lainnya, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia fokus pada pertempuran antara Plape Myrtle Star dan Feng Liluo. Pertarungan antara Plape Myrtle Star dan Feng Liluo menjadi semakin mengerikan. Seluruh langit di atas kota utama bangsa Phoenix diselimuti oleh energi api keduanya, membentuk dua lautan api dengan warna berbeda. Namun, kedua lautan api itu terpisah dengan jelas, seolah-olah keduanya setara. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, lautan api hitam itu samar-samar ditekan oleh lautan api merah. Di antara dua lautan api itu, dua sosok yang tampak seperti dewa dan setan terus-menerus bertarung. Kedua toko ini tentu saja Plape Myrtle Star dan Feng Liluo. Mata Zua Wen dipenuhi dengan kekhawatiran. Bintang Plape Myrtle baru saja menjadi master langit ke-10 akhir, dan jarak antara dia dan master langit ke-10 akhir yang sudah berpengalaman seperti Feng Liluo tidaklah kecil. Dia dapat melihat bahwa Plape Myrtle Star mempunyai banyak luka di sekujur tubuhnya, dan luka-luka itu tidak ringan. Namun, Plape Myrtle Star masih bertahan. Haha, Plape Myrtle Star, kekuatanmu tidak buruk. Kalau aku tidak salah, kamu seharusnya baru saja menjadi master langit ke-10. Mampu bertarung denganku sejauh ini, kamu tidak buruk. Sayangnya, kau telah menjadi musuhku dan seluruh rakyat Phoenix. Itu sama saja dengan mencari kematian. Feng Liluo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menginjak lautan api merah yang tak berujung. Dengan tatapan menghina, dia menatap dingin ke arah Plape Myrtle Star, yang mulutnya berdarah. Plape Myrtle Star, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Ambil inisiatif untuk menyerahkan warisan undiing berkepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu yang hina ini. Feng Liluo berkata dengan percaya diri. Haha, kamu bermimpi. Feng Liluo, kau memang lebih kuat dariku, tetapi tidak akan semudah itu bagimu untuk mengalahkanku. Lagi pula, kau lupa bahwa kau tidak menghadapiku sendirian. Kata Plape Myrtle Star dengan nada mengejek. Feng Liluo mencibir dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Zhuowen? Maafkan aku, selain bakat Zhuowen dalam dao formasi, seberapa kuat dia dalam hal pertarungan. Aku khawatir dia sudah ditangani oleh Suying Da dan yang lainnya. Ketika Feng Liluo berbicara sampai di titik ini, dia tiba-tiba berhenti. Ketika kesadaran ilahinya dengan santai menyapu sisi Zhuowen, dia menemukan bahwa empat dari tujuh ras asing yang mengepung Zhuowen telah jatuh. Tiga lainnya, termasuk Suying Da, terjerat oleh empat roh jahat dengan aura yang menakutkan. Selain itu, mereka berada dalam situasi yang genting. Orang ini. Feng Liluo terkejut. Awalnya dia mengira Zhuowen akan mudah ditangani oleh Suying Da dan yang lainnya. Namun sekarang, dia melihat bahwa keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Omong kosong apa, Phoenix Master. Hari ini, aku akan membunuhmu juga. Pada saat ini, suara Zhuowen terdengar, menyebabkan Feng Liluo menjadi marah. Feng Liluo menatap Zhuowen dan melihat Zhuowen berdiri di reruntuhan. Zhuowen mengangkat kepalanya dengan bangga dan tanpa rasa takut menatap langsung ke wajahnya. Matanya dipenuhi dengan dingin dan ejekan. Feng Liluo merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan mata Zhuowen. Tiba-tiba dia menepuk tangan kanannya, dan lautan api yang tak berujung membentuk telapak tangan raksasa yang melesat ke arah Zhuowen di bawah. Plape Myrtle Star ingin menghentikannya, tetapi dia terkunci erat oleh aura Feng Liluo. Selama Plape Myrtle Star berani bergerak, Feng Liluo pasti akan menyerang. Hal ini membuat Plape Myrtle Star dalam dilema. Zhuowen ini memang punya beberapa keterampilan, tapi di hadapan kekuatan absolut, dia bagaikan selembar kertas, tak mampu menahan satu pukulan pun. Ejek Feng Liluo. 3306. Empat anak panah ditembakkan bersamaan. Begitu tangan yang menyala itu hancur, Feng Liluo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa agak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuowen akan mampu menembus serangannya. Namun, tak lama kemudian, Feng Liluo merasakan ada yang tidak beres. Namun, setelah tangan yang menyala itu hancur, sebuah anak panah melesat ke arahnya seperti sambaran petir. Aura yang dipancarkan anak panah itu terlalu mengerikan. Bahkan ekspresi Feng Liluo sedikit berubah. Tatapan mata Feng Liluo menjadi tajam. Ia melambaikan lengan bajunya, dan lautan api di sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan gelombang yang mengerikan, menyelimuti anak panah itu. Namun, yang mengejutkan Feng Liluo, anak panah itu menunjukkan daya tembus yang sangat besar. Anak panah itu langsung menembus ombak dan tiba di hadapannya. Feng Liluo melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Pukulan itu mengandung energi api yang mengerikan. Wah! Mata Feng Liluo menyipit. Tangan kanannya benar-benar tertusuk anak panah, menyebabkan darah menyembur keluar. Namun, dengan kekuatan Feng Liluo yang dahsyat, dia berhasil menghentikan panah kuat itu. Panah Dewa Hou Yi. Tangan kanan Feng Liluo berlumuran darah. Dia meraih anak panah itu dengan tangan kirinya dan segera mengenali anak panah yang menyerangnya. Bukankah itu anak panah Dewa Hou Yi? Namun, tidak ada noda darah di permukaan anak panah itu. Sebaliknya, permukaannya bersih seperti anak panah baru. Saudara Zi Wei, lakukan sekarang. Zua Wen berdiri di atas reruntuhan. Dia memegang panah Dewa Hou Yi dan meraung ke arah penguasa bintang Zi Wei. Begitu Feng Liluo menangkap anak panah itu dengan tangan kosong, Zua Wen tahu bahwa Feng Liluo sangat menakutkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Dewa Pencapai Langit Biasa. Penguasa bintang Zi Wei juga bereaksi. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan api hitam yang tak terbatas membumbung tinggi. Mereka membentuk seekor burung besar yang tak pernah mati yang menutupi langit dan menghantam Feng Liluo. Setelah memblokir panah Dewa Hou Yi, Feng Liluo awalnya ingin memberikan pukulan telak kepada Zua Wen. Namun, penguasa bintang Zi Wei menghalangi dan menahannya. Minggir. Feng Liluo dan Zi Wei Starlord bertabrakan dengan keras, memaksa Zi Wei Starlord mundur. Namun, penguasa bintang ungu sangat keras kepala. Dia terus berdiri di depan Feng Liluo. Meskipun lukanya semakin parah, itu masih belum cukup bagi Feng Liluo untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Feng Liluo tadi ceroboh dan terluka oleh panah Dewa Hou Yi, menyebabkan kekuatannya menurun. Meskipun tidak berkurang banyak, bagi Purple Myrtle Star Monarch, itu sedikit lebih mudah dibandingkan saat ia bertarung melawan Feng Liluo. Feng Liluo ini jelas bukan master pencapai langit tahap akhir biasa. Jika kau ingin melukainya, kau harus menggunakan busur Dewa Hou Yi sepenuhnya. Keluarkan potensi penuh busur Dewa Hou Yi. Zua Wen menatap Hou Yi Divine Bow di tangannya. Dulu ketika dia berada di Phoenix Purgatory, dia hanya bisa menarik Hou Yi Divine Bow hingga 3 perempat dari panjang aslinya. Namun, dia tahu bahwa jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia akan mampu menarik Hou Yi Divine Bow hingga mencapai bulan Purnama. Namun, harga yang harus dia bayar akan sangat besar. Dia pasti akan terluka parah. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia harus melukai master Phoenix dengan parah. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa meninggalkan area kota utama orang Phoenix hidup-hidup. Zua Wen mengeluarkan pil penyembuh terbaik yang dimilikinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu per satu, untuk berjaga-jaga jika ia membutuhkannya. Setelah menyelesaikan persiapannya, Zua Wen mengeluarkan anak panah Dewa Hou Yi, menaruhnya di tali busur, lalu menariknya. Dalam sekejap, ia menarik tali busur hingga 3 perempat dari panjang aslinya. Perlawanan yang mengerikan itu bekerja pada lengan Zua Wen, menyebabkan otot-otot di lengannya menegang dan urat-uratnya pecah. Membuka. Zua Wen meraung dan menarik tali busur hingga membentuk bulan Purnama. Kemudian, dia membidik Feng Liluo dan melepaskan tali busur. Suara mendesing. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar. Kemudian, badai yang mengerikan melanda daerah itu. Sebuah kawah besar muncul di tempat Zua Wen berdiri, dan dia berdiri di tengah kawah tersebut. Uci. Pada saat yang sama, pembulu darah yang menonjol di lengan Zua Wen pecah. Darah berceceran keluar, dan lengannya terkulai tak berdaya. Lengannya terluka parah. Bahkan dengan tubuh suci pangu miliknya, akan butuh waktu lama untuk pulih. Namun, Zua Wen tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk pulih. Ia segera menelan pil penyembuh itu di mulutnya. Kekuatan obat yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Zua Wen mengarahkan kekuatan obat ke lengan dan dadanya, menyembuhkan meridian dan tulangnya yang rusak. Ketika ia bisa merasakan lengannya lagi, Zua Wen segera mengeluarkan setumpuk pil penyembuh dari dunia makro dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengeluarkan panah Dewa Hou Yi lainnya dan menarik tali busurnya hingga membentuk bulan purnama. Dengan risiko cedera parah, ia melepaskan anak panah itu. Zua Wen menembakkan total empat panah Dewa Hou Yi. Keempatnya dalam keadaan lengkap. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada tiga anak panah yang belum lengkap yang diperolehnya dari perbendaharaan orang Phoenix. Ledakan. Panah Dewa Hou Yi yang pertama sangat cepat. Kemanapun ia lewat, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk telinga saat melesat ke arah Feng Li Luo. Feng Li Luo dengan kuat menekan krep Myrtle Star. Namun, suasana hatinya sedang tidak baik. Lengan kanannya yang terluka oleh Panah Dewa Hou Yi, pulih dengan susah payah. Sulit bagi para ahli di level Feng Li Luo untuk terluka. Begitu mereka terluka, jumlah energi yang mereka butuhkan untuk pulih jauh lebih banyak daripada mereka yang kultifasinya lebih rendah. Terlebih lagi, senjata Dewa yang mengerikan seperti Panah Dewa Hou Yi telah melukainya. Pemulihannya bahkan lebih lambat. Karena lengan kanannya terluka, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Berdasarkan situasinya saat ini, dia bisa mengalahkan krep Myrtle Star sepenuhnya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan krep Myrtle Star. Hal ini membuat Feng Li Luo sedikit cemas. Ketika Feng Li Luo meninjuk krep Myrtle Star dan berencana mengejarnya, fluktuasi energi yang mengerikan dan familiar datang dari bawah. Feng Li Luo segera melihat Panah Dewa Hou Yi datang dari bawah. Berengsek, orang ini menembakkan Panah Dewa Hou Yi yang kedua. Feng Li Luo terkejut sekaligus geram. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan api mengerikan di sekelilingnya bersiul, menghalangi Panah Dewa Hou Yi. Setelah mengalami kekalahan sekali, Feng Li Luo tentu saja belajar dari kesalahannya. Dia tidak berani menghadapi Panah Dewa Hou Yi secara langsung. Ledakan. Sayangnya lautan api yang mengerikan itu langsung sirna setelah bersentuhan dengan Panah Dewa Hou Yi. Ia menyebar begitu cepat, bahkan Feng Li Luo pun tidak percaya. Di bawah tatapan terkejut Feng Li Luo, Panah Dewa Hou Yi tiba di hadapannya dalam sekejap. Feng Li Luo secara naluriah menggunakan tangan kirinya yang tersisa untuk menangkis. Ada pola merah menyala di telapak tangan kirinya yang memadatkan energi yang mengerikan. Tidak diragukan lagi, tangan kiri Feng Li Luo jauh lebih kuat daripada tangan kanannya. Tangan kanannya sama sekali tidak memiliki pola seperti itu. Kobaran api yang mengerikan tiba-tiba meletus dari pola-pola di telapak tangan kiri Feng Li Luo. Kobaran api itu membentuk ilusi seekor burung finiks dan melesat ke arah Panah Dewa Hou Yi. Ilusi burung finiks yang mengerikan dan membakar menghalangi Panah Dewa Hou Yi, menyebabkannya berhenti beberapa meter dari telapak tangan kiri Feng Li Luo. Namun, tak lama kemudian, Feng Li Luo menyadari ada yang tidak beres. Ia mendengar suara anak panah lain dilepaskan dari bawah. Kemudian, anak Panah Dewa Hou Yi kedua melesat dan mengenai ekor anak Panah Dewa Hou Yi pertama. Uci. Kekuatan dahsyat itu membuat Feng Li Luo tanpa sadar memuntahkan darah. Wajahnya memucat. Namun, tak lama kemudian, Feng Li Luo terkejut ketika mendengar suara anak Panah lain dilepaskan dari bawah. Kemudian, anak Panah Hou Yi gadli yang ketiga melesat. Dia memuntahkan seteguk darah dan terus mundur. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir tidak bisa bertahan. Kekuatan tiga Panah Dewa Hou Yi terlalu mengerikan. 3307. Suara mendesing. Anak Panah keempat menembus udara dan tiba di hadapan Feng Li Luo dalam sekejap. Ujung anak Panah yang tajam itu berkelap-kelip dengan cahaya dingin saat menekan ekor anak Panah Dewa. Seketika, kekuatan ketiga Panah Ilahi yang awalnya terhubung satu sama lain berubah secara kualitatif ketika Panah Ilahi keempat ditambahkan ke dalam Panah Ilahi. Ledakan. Suara teredam yang mengerikan menyebar dari segala arah seperti guntur yang teredam. Setelah itu, keempat anak Panah Dewa Hou Yi yang saling terhubung dari ujung ke ujung benar-benar menghancurkan kekuatan jimat di lengan kiri Feng Li Luo seperti ikan terbang. Mereka menancap di lengan kirinya. Pu Chi. Feng Li Luo tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kempat Panah Dewa Hou Yi yang memiliki kekuatan mengerikan semuanya menancap di lengan kirinya. Dalam sekejap mata, lengan kirinya meledak menjadi kabut berdarah karena kekuatan yang mengerikan itu. Terlebih lagi, kekuatan keempat Panah Dewa Hou Yi terlalu mengerikan. Bahkan bahu kiri dan dada kiri Feng Li Luo hancur berkeping-keping. Jika bukan karena keputusan cepat Feng Li Luo dan tindakan mundurnya yang cepat, dia pasti sudah terpotong-potong seluruhnya oleh keempat Panah Ilahi Hou Yi. Kakak Zi Wei, mengapa kamu tidak menyerang? Tangan Zhuawan meledak menjadi kabut berdarah dan terkulai tak berdaya. Dia tak dapat menahan diri untuk berteriak pada Zi Wei Star Monarch, yang masih linglung. Raja Bintang Zi Wei awalnya linglung karena keadaan Feng Li Luo yang menyedihkan. Sekarang setelah mendengar suara Zhuawan, dia segera tersadar. Dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkannya. Suara mendesing. Raja Bintang Zi Wei melangkah ke udara dengan kaki kanannya dan melesat keluar seperti bola meriam. Ia langsung tiba di hadapan Feng Li Luo. Pada saat ini, Feng Li Luo tengah menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia terluka parah. Dia linglung. Ketika krep nirtel Star Soverein tiba di depannya dan melayangkan pukulan, dia nyaris tak bereaksi. Feng Li Luo ingin menangkisnya. Sayangnya, sudah terlambat. Pukulan Zi Wei Star Monarch sudah mendarat di dadanya. Kekuatan tinju yang mengerikan itu, disertai dengan kobaran api hitam yang ganas, meledak dengan suara dentuman yang keras. Uci. Feng Li Luo memuntahkan seteguk darah dan terjatuh. Namun, Purple Star Soverein tidak berhenti. Dia mengikuti Feng Li Luo yang terjatuh dan melancarkan pukulan demi pukulan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan. Hantu unding bertmelayang di kehampaan di belakangnya, menyebarkan energi yang mengerikan. Gemuruh. Setelah pukulan terakhir, Purple Star Soverein menginjak leher Feng Li Luo dengan kaki kanannya, mendorongnya ke tanah. Seketika, badai yang tak terhitung jumlahnya disertai asap dan debu menyebar ke segala arah, membentuk gelombang udara berbentuk cincin. Pemandangan yang spektakuler dan mengejutkan. Formasi yang terbentuk di sekitar reruntuhan kota utama bergetar hebat di bawah pengaruh gelombang kejut, menciptakan riak energi yang padat dan mengerikan. Banyak ras bawahan yang mengelilingi susunan itu tentu saja menyadari ketidaknormalan susunan itu, dan juga energi pertempuran yang mengejutkan yang dihasilkan oleh susunan itu. Namun, karena terhalangnya formasi tersebut, indera ketuhanan mereka tidak dapat menembus formasi tersebut. Mereka hanya dapat melihat samar-samar bahwa pertempuran di dalam formasi tersebut sangat intens. Dengan kekuatan Phoenix Master, kau seharusnya bisa menyingkirkan pengkhianat itu dengan mudah. Mengapa pemenangnya belum diputuskan? Di antara banyak ras cabang, ras gajah api dianggap relatif kuat. Pada saat ini, Patriark ras gajah api, Liang Che, yang berdiri di depan ras gajah api, mengerutkan kening dan berkata, Ngomong-ngomong soal itu, Zhuawan dan ras gajah api telah membentuk sedikit permusuhan. Di kota darah Phoenix, Zhuawan telah membunuh Patriark muda ras gajah api dan beberapa ahli ras gajah api. Karena itu, Liang Che menjadi sangat marah. Jika bukan karena keberadaan Zhuawan yang aneh, dia pasti sudah membalas dendam pada Zhuawan sejak lama. Kali ini, orang-orang Phoenix berada dalam kekacauan. Setelah dia tahu bahwa itu disebabkan oleh Zhuawan, dia segera bergegas bersama para elit dari ras gajah api. Dia tahu bahwa dengan dasar dari ras gajah api, dia mungkin tidak sebanding dengan Zhuawan sama sekali. Namun, kali ini, Master Phoenix telah mengambil tindakan secara pribadi. Meskipun dia tidak dapat menghadapi Zhuawan, Master Phoenix mampu. Awalnya, Liang Che penuh harapan bahwa Master Phoenix akan dapat dengan mudah menghadapi Zhuawan dan meredakan amarah di hatinya. Namun, pertempuran di dalam formasi itu telah berlangsung cukup lama, dan masih belum berakhir. Hal ini membuat Liang Che merasa agak gelisah. Bukan hanya Liang Che, tetapi para pemimpin ras bawahan lainnya juga merasa gelisah. Mereka juga merasa bahwa pertempuran dengan Feng Li Luo telah berlangsung terlalu lama. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin gelisah perasaan mereka. Lambat laun, mereka menjadi cemas di antara mereka sendiri. Di luar formasi, sementara ras-ras tambahan ketakutan dan gelisah, di reruntuhan kota utama, Krab Myrtle Star perlahan-lahan memanjat keluar dari lubang besar yang dalam. Dia terengah-engah, dan auranya sangat lemah. Zhuawan berlari mendekat dari jauh, tetapi lengannya masih tergantung lemah. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menembakkan panah ilahi Hou Yi empat kali berturut-turut, ia sebenarnya telah mencapai batasnya. Tidak peduli berapa banyak pil penyembuh yang ia minum, lengannya tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Dia tahu betul bahwa butuh waktu setidaknya setengah bulan bagi lengannya untuk pulih, dan ini dengan asumsi bahwa dia minum pil penyembuh setiap hari. Kalau tidak, akan butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Saudara Krab Myrtle, apakah Anda baik-baik saja? Zhuawan memanggil tubuh aslinya dan memberikan Krab Myrtle Star pil penyembuh. Setelah meminum pil penyembuh, kulit Krab Myrtle Star hampir tidak pulih. Apakah Feng Liluo sudah ditangani? Tanya Zhuawan. Wajah Krab Myrtle Star tampak tidak terlalu baik. Dia melambaikan lengan bajunya, dan semua asap dan debu di lubang besar itu pun menghilang. Tidak ada jejak Feng Liluo di dalam lubang besar itu, yang tertinggal hanya genangan darah yang mengerikan. Feng Liluo itu pasti terluka parah, lalu dia menggunakan semacam jimat pelarian yang kuat untuk meninggalkan tempat ini, kata Krab Myrtle Star dengan suara rendah. Seorang ahli seperti Feng Liluo memang sangat sulit dihadapi. Zhuawan menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Namun, Zhuowen segera menyesuaikan sikapnya. Feng Liluo jelas merupakan salah satu orang yang berdiri di puncak Untain Tet Heavenly Domain. Ahli seperti itu pasti memiliki banyak kartu truf. Jika seseorang ingin menyingkirkan ahli seperti itu sepenuhnya, seseorang harus lebih kuat darinya, jauh lebih kuat. Sudah sangat mengesankan bahwa dia dan Krab Myrtle Star dapat melukai Feng Liluo dengan serius dan membuatnya melarikan diri. Ah! Saat Feng Liluo melarikan diri, dua teriakan datang dari tidak jauh. Dua ras asing yang terjerat oleh dua roh jahat itu akhirnya tidak dapat menandingi roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencabik-cabik tubuh mereka dan melahap jiwa mereka. Suying Da, yang terjerat oleh dua roh jahat, melihat pemandangan ini dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengeluh tanpa henti. Pada saat yang sama, Suying Da juga melihat Feng Liluo yang terluka parah oleh Krab Myrtle Star dan Zhuowen. Pada saat ini, dia tidak memiliki semangat juang dalam hatinya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Kalau saja dia tahu bahwa Zhuowen begitu kuat hingga bisa mengalahkan petarung seperti Feng Liluo dengan Krab Myrtle Star, dia tidak akan berpaling ke bangsa Phoenix apapun yang terjadi. Tuan Zhuow, tolong ampuni nyawa saya yang hina ini. Aku, Suying Da, bersedia melakukan apa saja untukmu dan menjadi anjing setiamu. Suying Da melihat dua roh jahat lainnya berkumpul ke arahnya setelah berhadapan dengan dua ras asing itu. Matanya dipenuhi keputus asaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika saja kau tidak mengkhianatiku, aku pasti bersedia menerimamu sebagai anjingku yang setia. Namun, kamu terlalu serakah. Setelah menerima keuntungan, kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, kamu bahkan beralih ke orang Phoenix untuk berurusan denganku dan mengancam akan membunuhku. Kamu bahkan tidak punya hak untuk menjadi anjing setiaku sekarang. 3308 Mengintimidasi Suying Da menjerit dengan sedih saat dikelilingi oleh empat roh jahat. Kemudian, dia tercabik-cabik menjadi potongan-potongan darah yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa ilahi Suying Da juga dilahap oleh keempat roh jahat. Saudara Zuho, keempat roh jahat yang kau besarkan ini sungguh aneh. Mereka suka melahap daging dan jiwa dewa. Terlebih lagi, mereka ganas dan nakal. Bagaimana Anda menjinakkan keempat roh jahat ini? Melihat Suying Da dibagi-bagi seperti ini, penguasa bintang ungu mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kempat roh jahat ini dibesarkan dalam diagram hantu yama tingkat surga yang melampaui yang aku peroleh. Mereka dibesarkan oleh guru sebelumnya. Aku juga berusaha keras untuk menjinakkan keempat roh jahat ini. Kata Zuha Wen sambil tersenyum. Dia pasti tidak akan mengatakan bahwa Raja Hitam membantunya menjinakkan mereka. Bagaimanapun, penguasa bintang ungu ditipu oleh Raja Hitam. Sekarang setelah dia tahu bahwa Raja Hitam membantunya menjinakkan roh-roh jahat, dia pasti merasa tidak seimbang. Mendengar ini, Purple Star Sovereign menganggup dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Sebaliknya, dia melihat keluar reruntuhan dan berkata dengan suara yang dalam, mereka yang berada di luar seharusnya adalah ras-ras tambahan dari orang-orang Phoenix. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah untuk menghancurkan mereka? Atau mengabaikannya? Ayo pergi. Ayo kita keluar dulu. Kalau ras-ras bawahan ini tahu apa yang baik untuk mereka, aku tidak akan peduli dengan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, Zua Wen menurunkan tangannya dan berjalan keluar dari reruntuhan. Kempat roh jahat mengikutinya di belakangnya seperti pelayan yang paling setia. Penguasa bintang ungu bukanlah orang yang takut akan masalah. Meskipun ia menderita luka dalam yang serius dalam pertempuran dengan Feng Li Luo dan kekuatannya kurang dari 10%. Namun, tidak sulit baginya untuk berhadapan dengan ras bawahan klan Phoenix. Pada saat ini, para pemimpin ras cabang di luar barisan juga menyadari bahwa pertempuran sengit di dalam barisan telah sepenuhnya menghilang dan menjadi tenang. Pertempuran telah berakhir. Sepertinya Master Phoenix sudah berurusan dengan Zua Wen. Pemimpin klan gajah api Liang Su menghela napas lega. Dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, dia akhirnya membalaskan dendam atas kematian putranya. Zua Wen, ini balasanmu karena menyinggung orang-orang Phoenix. Kesombonganmu sudah berakhir. Liang Su diam-diam merasa senang. Memikirkan hal ini, Liang Su bergegas menuju pintu keluar dari susunan besar. Dia melihat beberapa sosok samar muncul di arah itu. Ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Phoenix Master atas nama putranya, dan ia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Tak lama kemudian, Liang C tiba di tepi formasi besar itu. Beberapa sosok di dalam formasi besar itu juga berjalan ke arahnya. Namun, karena penghalang formasi besar, Liang Su masih tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Dia hanya dapat melihat bahwa sosok dan wajah mereka sangat kabur. Namun, dia sangat yakin bahwa sosok yang berjalan di depan sangat mirip dengan sosok Phoenix Master. Dia tahu bahwa ini adalah Phoenix Master. Pada saat ini, orang-orang di dalam formasi telah mencapai tepian. Kemudian, formasi besar itu mulai bergetar hebat, dan riak-riak mulai muncul. Liang Jie sangat gembira. Dia bisa merasakan kekuatan formasi itu melemah. Dia tahu bahwa formasi itu akan segera hancur, dan Master Phoenix akan segera muncul. Adapun para pemimpin ras lain, mereka juga memperlihatkan ekspresi gembira. Mereka tidak pernah meragukan kemenangan Phoenix Master. Formasi besar itu runtuh total. Liang Su buru-buru berlutut di tanah dengan satu lutut dan berkata dengan ekspresi gembira, Patriar Klan Gajah Api Liang Su, selamat kepada Master Phoenix karena telah mengalahkan musuh. Phoenix Master mungkin tidak tahu, tetapi putraku Mobo pernah dihancurkan oleh Zhuo Wen di Phoenix Blood City tanpa alasan. Sekarang setelah Master Phoenix menangani Zhuo Wen itu, kematian putraku telah terbalaskan. Liang Su dengan tulus berterima kasih padamu, dan aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Liang Su berlutut di tanah. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah karena Master Phoenix di depannya tidak mengatakan apa-apa. Memikirkan hal ini, Liang Su tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah yang tidak dikenalnya dengan senyuman. Kau bukan Master Phoenix. Kau adalah, pupil mata Liang Su mengecil saat dia bertanya tanpa sadar. Tepat saat Liang Su selesai berbicara, dia merasakan sakit yang tajam di sisi kanan wajahnya. Segera setelah itu, sebuah kaki menendang pipinya dengan kejam. Setelah itu, Liang Su tanpa sadar terbang mundur. Seperti parabola, ia memotong udara dan menghantam tanah dengan keras. Akulah Zhuo Wen yang ingin kau singkirkan. Ketika kamu melihatku, kamu tampak sangat terkejut dan kecewa. Zhuo Wen berjalan perlahan. Liang Su ingin mundur, tetapi salah satu roh jahat di belakang Zhuo Wen langsung menyerbu. Tangan kanannya meraih Liang Su dan mengangkatnya. Wajah banyak pemimpin ras di sekitar reruntuhan itu menegang. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Awalnya mereka berharap Phoenix Master akan kembali seperti raja, tetapi pada saat ini, semuanya hancur total. Sebaliknya, orang yang harus dibunuh oleh Master Phoenix, Zhuo Wen, malah muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah pemenang akhirnya adalah Zhuo Wen ini? Tapi bagaimana itu mungkin? Hasil ini sungguh tidak masuk akal. Liang Su terus-menerus berjuang, tetapi sayangnya, semuanya sia-sia. Kesenjangan antara dirinya dan roh jahat itu terlalu besar. Roh jahat itu terus menjilati bibirnya. Air liur dari sudut mulutnya mengalir turun seperti banjir. Liang Su sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Kalau saja Zhuo Wen tidak menahannya, roh jahat itu pasti sudah memakan abis Liang Su. Zhuo Wen, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah patriark ras gajah api, ras dabang dari orang-orang Phoenix. Jika kau membunuhku, kau akan benar-benar menyinggung orang-orang Phoenix. Liang Su begitu takut sehingga dia berbicara tidak jelas. Zhuo Wen mencibir dan berkata, aku bahkan menerobos masuk ke kota utama suku Phoenix dan membunuh dua pelindung api misterius. Bahkan Master Phoenix tidak dapat melakukan apapun padaku. Kau hanyalah patriark dari ras gajah api. Apa yang dapatku lakukan jika aku membunuhmu? Kau membunuh Master Phoenix. Liang Su sepertinya teringat sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Ketika para pemimpin lainnya mendengar kata-kata Liang Su, tubuh mereka gemetar. Sebagian besar dari mereka mempercayainya. Sekarang, di kota utama, hanya Zhuo Wen dan yang lainnya yang keluar. Feng Li Luo tidak keluar. Siapapun pasti punya firasat buruk tentang ini. Zhuo Wen hanya menatap Liang Su dengan dingin. Dia tidak menjelaskan atau membantahnya. Sekarang, dia dikelilingi oleh banyak ras bawahan dari orang-orang Phoenix. Baik dia maupun penguasa bintang Si Wei terluka parah. Jika mereka ingin berurusan dengan begitu banyak ras asing, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Sekarang, dia harus mengintimidasi mereka agar mereka tidak berani menyerangnya dan star Soverein Zi Wei. Untungnya, hasil yang dia butuhkan memang telah muncul. Karena kata-kata Liang Su, ras-ras asing ini mulai membiarkan imajinasi mereka menjadi liar dan tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Kau adalah kepala keluarga gajah api, kan? Kau terus berteriak ingin membunuhku sejak tadi. Kau berharap aku akan mati di tangan Feng Li Luo, kan? Zhuo Wen menatap Liang Su dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hati Liang Su menegang dan dia buru-buru berkata, Tuan Zhuo, ini semua salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Sebenarnya, aku, ras gajah api tidak perlu ada lagi. Aku, Zhuo Wen, tidak akan pernah menoleransi mereka yang mengancamku. Tentu saja, aku secara alami akan bersikap ramah kepada mereka yang bersikap ramah kepadaku. Ras gajah api milikmu sama sekali tidak bersahabat denganku. Zhuo Wen sengaja berkata dengan suara berat. Tepat saat dia selesai berbicara, tiga roh jahat di belakangnya berubah menjadi tiga bayangan dan menyerbu ke dalam kelompok ras gajah api. Ceritan menyedihkan terdengar tiada henti. Dalam kelompok ras gajah api, hanya Patriark Liang Su yang merupakan Master Surga. Sisanya semuanya berada di bawah Master Surga. Di hadapan roh jahat tingkat menengah Master Surga, mereka lemah seperti boneka. Hanya dalam beberapa saat saja, kelompok ras gajah api dibantai oleh tiga roh jahat. Para pemimpin ras bawahan di sekitarnya terdiam karena takut. Mereka menatap tiga roh jahat yang mundur di belakang Zhuo Wen dengan ketakutan. Mereka semakin yakin bahwa Zhuo Wen mungkin benar-benar telah mengalahkan Master Phoenix. 3309. Mencari kematian. Para pemimpin ras bawahan di sekitar semuanya terdiam karena takut saat mereka menatap ketiga hantu yang telah mundur di belakang Zhuo Wen dengan ketakutan. Mereka semakin yakin bahwa Zhuo Wen mungkin benar-benar telah mengalahkan Master Phoenix. Mereka tidak mampu menyinggung orang yang begitu berkuasa. Sekarang, mereka tidak lagi berpikir untuk bergabung untuk menghancurkan Zhuo Wen. Sebaliknya, mereka berpikir tentang bagaimana cara memutuskan hubungan mereka dengan orang-orang Phoenix dan menghindari membuat marah orang yang kejam di hadapan mereka. Wajah Liang Su Pucatpasi. Dia sudah mengira bahwa Zhuo Wen adalah orang yang kejam yang bahkan bisa membunuh orang kuat seperti Master Phoenix. Dia sudah tamat karena menyinggung orang yang begitu kejam. Suku gajah api di belakangnya juga sudah tamat. Semua orang di sini, apakah kalian ingin aku, Zhuo Wen, mati seperti pemimpin suku gajah api. Jika ada, silakan maju ke depan. Zhuo Wen melihat sekeliling dan berteriak keras. Suku-suku asing di sekitar terdiam karena takut dan tanpa sadar mundur. Para pemimpin suku-suku cabang buru-buru melambaikan tangan mereka, menyatakan bahwa mereka tidak berpikiran seperti itu. Mereka datang hanya untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak punya maksud tersembunyi. Tuan Zhuo, Anda sangat berani. Orang-orang Phoenix menindas Anda setiap hari. Wajar bagi Anda untuk melawan mereka. Itu benar. Kami tidak punya hubungan apapun dengan orang Phoenix. Kami hanya lebih dekat dengan mereka. Ketika kami mendengar keributan itu, kami berkumpul di sini untuk ikut bersenang-senang. Tuan Zhuo, jangan salah paham. Petik 2.2 Liang Su sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Ia ingin memarahi orang-orang yang tidak mau peduli ini. Sayangnya, tenggorokannya dicengkeram erat oleh roh jahat itu dan ia tidak dapat bersuara. Saya lega mendengar kata-kata semua orang. Zhuo Wen tersenyum tipis. Dengan sebuah pikiran, roh jahat yang mencengkeram tenggorokan Liang Su tiba-tiba meraung dan mencabik-cabik Liang Su. Melihat pemandangan berdarah itu, suku-suku asing di sekitarnya gemetar. Mereka senang bahwa mereka tidak menentang Zhuo Wen dan berdiri di pihak yang benar. Semuanya, masalah ini sudah selesai. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Sampai jumpa. Zhuo Wen menyapa para pemimpin klan cabang di sekitarnya dengan senyum palsu. Kemudian, ia memanggil artefak dewa terbangnya dan melompat ke atasnya bersama penguasa bintang Kreb Myrtle dan pria berwajah ular. Mereka menghilang di tempat. Baru ketika artefak terbang Zhuo Wen sudah jauh, ras asing di sekitarnya menghela nafas lega. Kemudian, mereka semua memasuki kota utama orang Phoenix untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, mereka menemukan mayat Hei Suan dan dewa api lainnya, serta mayat Suying Da dan yang lainnya yang baru saja membelot. Selain itu, mereka juga menemukan banyak orang Phoenix berkerumun di ruang kosong di sudut timur Laut Reruntuhan. Orang-orang klan Phoenix inilah yang menyerah kepada Zhuo Wen dan tetap hidup. Selain itu, mereka tidak menemukan mayat Master Phoenix Feng Liluo. Di sebuah penginapan mewah dekat rumah Lelang Suantian, Feng Buming baru saja menenangkan Feng Manya ketika dia menerima kabar dari Feng Liluo. Ketika dia menerima berita itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera meninggalkan penginapan itu. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah ngarai ratusan ribu kilometer di utara rumah Lelang Suantian. Begitu dia memasuki ngarai, dia segera melihat sesosok tubuh yang terhuyung-huyung dengan punggungnya menempel di dinding batu. Sosok itu berlumuran darah, dan kedua lengannya bengkok dan tidak lengkap. Terutama bahu kirinya dan dada kirinya yang telah berlubang. Itu mungkin akibat dari serangan energi yang kuat. Feng Buming berjalan mendekat dan hampir tidak menyadari bahwa sosok yang babak belur ini adalah Phoenix Master dari bangsa Phoenix, Feng Liluo. Tuan Phoenix, Feng Buming memanggil dengan ragu. Feng Liluo memaksakan matanya untuk terbuka dan berkata dengan suara yang dalam, Buming, bawa aku ke tempat terpencil. Aku perlu menyembuhkan diri. Feng Buming menahan keinginan untuk bertanya dan mengangguk. Kemudian, dia membantu Feng Liluo menaiki artefak dewa terbang dan terbang menuju penginapan. Zuawan dan Krab Myrtle Star Sovereign tidak pergi jauh. Mereka mendirikan gua tempat tinggal di sebuah lembah jutaan kilometer jauhnya dari kota utama orang Phoenix. Mereka berdua memasuki gua tempat tinggal dan berencana untuk mengasingkan diri untuk menyembuhkan diri. Setengah bulan kemudian, Zuawan keluar dari gua tempat tinggalnya. Wajahnya masih pucat dan tak berdarah, tetapi tangannya tidak selemah setengah bulan yang lalu. Dalam setengah bulan terakhir, Zuawan dengan gila-gilaan menelan ramuan penyembuh dan akhirnya pulih 70% dari luka-lukanya. Walaupun luka-lukanya belum pulih sepenuhnya dan dia mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, waktunya sudah hampir habis. Hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum konferensi lagu penyihir resmi dimulai. Dia harus pergi ke suku penyihir dan berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Pada saat ini, Krab Myrtle Star Sovereign juga berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Kulitnya jauh lebih baik daripada Zuawan. Lagi pula, luka-lukanya jauh lebih ringan daripada Zuawan. Selain itu, dengan garis keturunan Phoenix yang menantang surga, dia hampir pulih dalam waktu setengah bulan. Saudara Krab Myrtle, kau juga harus ikut denganku untuk berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir suku penyihir. Kekuatan leluhur penyihir juga sangat bermanfaat bagi kultifasimu, kata Zuawan kepada penguasa bintang Krab Myrtle. Haha, Saudara Zuow, setelah mendengar tentang kekuatan leluhur penyihir, aku memang tergoda. Kali ini, aku akan berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir bersamamu. Ketika saatnya tiba, kita akan memenangkan dua tempat untuk memasuki kolam ajaib penyihir. Penguasa bintang Krab Myrtle tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatan kita, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk memenangkan dua tempat. Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Ayo pergi sekarang, suku penyihir cukup jauh dari sini. Bahkan jika kita melaju dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar seminggu. Kata penguasa bintang Krab Myrtle. Namun, sebelum kita pergi ke konferensi lagu penyihir, kurasa kita masih punya waktu untuk pergi ke rumah lelang langit misterius. Aku masih belum menerima hadiah untuk barang-barang yang aku jual di sana. Sekarang saatnya meminta imbalan. Setelah berkata demikian, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pria berwajah ular itu dari dunia makro. Awalnya, pria berwajah ular itu sedikit bingung. Ketika dia melihat Zuawan, dia segera membungkuk hormat. Tidak perlu formalitas. Kau melakukannya dengan baik kali ini. Sumber daya di cincin spiritual ini untukmu. Kau harus menjaga dirimu sendiri di masa depan. Setelah Zuawan melemparkan cincin spiritual kepada pria berwajah ular itu, dia mengeluarkan rolet ruang waktu. Setelah mereka berdua melangkah ke rolet ruang waktu, mereka berubah menjadi pita dan menghilang di udara. Pria berwajah ular itu menatap kosong ke arah Zuawan yang telah pergi. Dia tahu bahwa Zuawan tidak berniat untuk tetap bersamanya, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Namun, setelah dia membuka cincin spiritual, dia tertarik dengan banyaknya sumber daya di dalamnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berlutut ke arah tempat Zuawan pergi dan berkata, Terima kasih, Tuan Zuawan. Pada saat yang sama ketika Zuawan meninggalkan lembah, suku-suku yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi murni juga berangkat menuju suku penyihir, yang terletak di pusat alam surgawi murni. Bahkan ada beberapa suku yang sudah tiba di perbatasan suku penyihir, menunggu konferensi lagu penyihir dimulai. Pada saat ini, di perbatasan rumah lelang Suantian, Feng Liluo berjalan keluar bersama Feng Buming dan tiga dewa api di sebuah penginapan mewah. Feng Manya diam-diam mengikuti di belakang Feng Liluo dan Feng Buming. Wajahnya terkubur dalam didadanya, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Kalian bertiga, bawa Feng Manya kembali ke kota utama suku Phoenix. Kumpulkan sisa suku Phoenix dan bangun kembali kota utama. Wajah Feng Liluo masih sedikit pucat saat dia memerintahkan tiga dewa api di sampingnya. Tiga dewa api telah tiba di rumah lelang Suantian terlebih dahulu untuk melelang ramuan penciptaan spiritual Taik Suan, yang memungkinkan mereka menghindari bencana. Ketiga dewa api tentu saja tidak berani menentang Feng Liluo. Mereka membawa Feng Manya yang putus asa dan meninggalkan perbatasan rumah lelang Suantian. Tuan Phoenix Master, apakah Zouan benar-benar menghancurkan kota utama orang-orang Phoenix? Feng Buming masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Feng Liluo kepadanya sebelumnya. Dia merasa itu terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Zouan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota utama orang Phoenix? Huff, ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan. Sebaiknya kamu bersiap untuk konferensi lagu penyihir. Kali ini, kamu harus mendapatkan tempat. Sekarang, ikuti aku ke suku penyihir. 3310 Toko besar menindas pelanggan Setelah Feng Liluo meninggalkan rumah lelang Suantian bersama Feng Buming, Zouan dan Krabmirtle Star tiba di rumah lelang Suantian dengan menggunakan alat dewa terbang. Ketika mereka mendarat di depan rumah lelang Suantian, mereka menyadari bahwa keadaan jauh lebih sepi daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa tempat itu begitu ramai sebelumnya terutama karena pelelangan. Sekarang setelah pelelangan selesai, wajar saja bagi orang-orang untuk pergi dan bubar. Jadi ini rumah lelang Suantian. Kelihatannya sangat megah. Tidak heran jika berani disebut sebagai balai lelang nomor satu di Primitive Heaven Domain. Krabmirtle Star menatap balai lelang megah di depannya dan mendecahkan lidahnya karena heran. Suawan menatap rumah lelang megah di depannya dengan sedikit ejekan di matanya. Suawan mengeluarkan jimat diok komunikasinya dan mengirim pesan kepada Presiden Rumah Lelang, Suan Hang. Kemudian, dia berdiri di pintu masuk rumah lelang dan menunggu. Tidak lama kemudian, Suan Hang keluar dari rumah lelang bersama Gao Chen sambil tersenyum. Zuo Xiaoyou, kamu terlambat. Sudah setengah bulan. Kupikir kau tidak akan datang. Kata Suan Hang dengan antusias. He hei, aku terlambat karena beberapa hal yang merepotkan. Itulah sebabnya aku terlambat setengah bulan. Kata Zuo Wen sambil tersenyum tipis. Zuo Wen mengamati Suan Hang. Dia menyadari ada jejak penghinaan dan sikap merendahkan di mata Suan Hang. Zuo Wen merasa bingung. Mungkinkah Suan Hang tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah bagi orang Phoenix setengah bulan yang lalu. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Suan Hang memandang rendah dirinya. Hal ini membuat Zuo Wen sangat bingung. Secara logika, jika Suan Hang tahu apa yang terjadi pada orang Phoenix, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia pasti akan memperlakukannya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, apakah orang di sampingmu ini temanmu? Suan Hang menunjuk ke arah Kreb Myrtle Star dan bertanya dengan ragu. Meskipun aura Kreb Myrtle Star telah sepenuhnya terkendali, masih ada rasa penindasan yang kuat saat dia berdiri di sana. Suan Hang dapat merasakan bahwa Kreb Myrtle Star bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh, jadi dia menahan sikapnya. Iya, dia temanku. Namanya Kreb Myrtle, kata Zuo Wen dengan tenang. Suan Hang menganggup dan tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Zuo Xiaoyou, ikuti aku ke ruang pribadi dulu. Zuo Wen tidak menolak dan mengikuti Suan Hang dan Gao Chen ke rumah lelang Suantian. Ruangan yang ditata Suan Hang kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dekorasi di dalamnya juga sangat mewah dan berkelas. Namun, saat Zuo Wen memasuki ruangan, dia mencibir dalam hati. Ini karena dia dapat merasakan setidaknya tujuh jenis formasi di ruangan ini, dan semuanya pada dasarnya merupakan formasi tingkat penciptaan. Terlebih lagi, formasi agung tingkat penciptaan ini terbentuk dari formasi agung tingkat menusuk surga sebagai intinya. Susunan besar ini lebih dari cukup untuk mengebak seorang ahli Heavenspan Lord tingkat menengah. Tampaknya Suan Hang ini sudah lama merencanakan sesuatu. Zuo Wen juga menyimpulkan bahwa berita tentang orang Phoenix belum menyebar. Atau lebih tepatnya, orang-orang Phoenix telah mengendalikan berita dengan ketat. Kalau tidak, mustahil bagi rumah lelang Suantian untuk tidak mengetahui tentang hal sebesar itu yang telah terjadi pada orang-orang Phoenix. Jika Suan Hang tahu tentang apa yang terjadi pada orang Phoenix, dia tidak akan berpikir untuk berurusan dengan Zuo Wen. Sebab, jika urusan orang Phoenix terbongkar, berita bahwa Zuo Wen adalah seorang master aray penembus surga juga akan terbongkar. Jika Suan Hang tahu tentang ini, dia tidak akan menggunakan formasi besar untuk berhadapan dengan Zuo Wen. Meskipun Zuo Wen dapat merasakan formasi besar di ruangan itu, dia tetap tenang dan kalem. Krab Myrtle Star, yang mengikutinya, sama sekali tidak menyadarinya. Lagi pula, dia tidak mengerti dao aray. Tentu saja tidak mudah untuk mendeteksi formasi besar yang belum diaktifkan sebelumnya. Suan Hang dengan hangat membawa Zuo Wen dan Krab Myrtle Star ke sebuah ruangan pribadi dan memerintahkan Gao Chen untuk menyelidikinya demi mereka berdua. Ia kemudian duduk di hadapan Zuo Wen. Presiden Zuo Wen, Anda seharusnya sudah bisa menebak mengapa saya ada di sini, bukan? Dua pil penciptaan spiritual Taek Zuo Wen dan Saintes dari klan Phoenix yang saya lelang di rumah lelang Anda terakhir kali seharusnya terjual dengan harga yang cukup tinggi. Kata Zuo Wen dengan tenang. Namun, Suan Hang tampak menyesal dan berkata, Zuo Xiaoyou, ngomong-ngomong soal pelelangan, aku merasa sedikit kasihan padamu. Apa maksudmu? Tanya Zuo Wen. Begini. Banyak orang menawar dua pil penciptaan spiritual Taek Suan, tetapi karena pendeta tinggi suku penyihir secara langsung keluar, begitu dia membuka mulutnya, tidak ada yang berani menaikkan harganya. Pada akhirnya, pil itu hanya terjual seharga 2 juta kristal asal hukum surgawi. Sedangkan untuk Saintes dari suku Phoenix, dia langsung diambil oleh pemimpin Phoenix, Feng Liluo. Kami tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan tidak memberiku satu pun kristal asal hukum surgawi. Kau juga tahu betapa kuatnya orang Phoenix. Rumah lelang kecil kita tidak mampu menyinggung mereka. Aku sudah menghitungnya untukmu. 2 juta kristal asal hukum surgawi. Setelah dikurangi biaya penanganan tetap sebesar 3 juta kristal asal hukum surgawi, kamu masih berhutang 1 juta kristal asal hukum surgawi kepada balai lelang suantian kami. Namun, Zuo Xiaoyu juga pelanggan lama kami. Saya akan memberikan Anda diskon untuk 1 juta kristal asal hukum surgawi ini. Anda hanya perlu memberikan 800 ribu kristal asal hukum surgawi kepada rumah lelang suantian kami. Suan Hang tersenyum lebar saat dia mengulurkan tangannya ke arah Zuo Wen. Tatapan krep Myrtle Star berubah dingin, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Zuo Wen. Saat ini, ekspresi Zuo Wen juga tidak terlalu bagus. Dia tahu Suan Hang pasti akan mengutak-atiknya, tetapi dia tetap akan memberinya sedikit. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suan Hang bahkan tidak memberinya 1 juta kristal asal hukum surgawi dan ingin dia membayarnya. Menurutnya, perilaku semacam ini sungguh keji. Presiden Suan, apakah Anda salah menghitung? Aku masih berhutang 800 ribu kristal asal hukum surgawi kepada rumah lelang suantianmu. Zuo Wen menatap Suan Hang dengan dingin. Suan Hang tersenyum tipis. Aku, Suan Hang, tidak pernah salah perhitungan. Aku bisa menunjukkan kepadamu rincian akunnya. Dengan itu, Suan Hang mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya, lalu meletakkannya di depan Zuo Wen. Zuo Wen bahkan tidak melihatnya dan berkata dengan dingin, Aku bisa memberimu 800 ribu kristal asal hukum surgawi. Aku tidak akan melanjutkan masalah saintes dari suku Phoenix. Namun, kamu harus mengembalikan dua pil roh penciptaan mistik agung kepadaku. Kalau tidak, aku akan mengumumkan ke publik bahwa rumah lelang langit mendalam milikmu menindas pelangganmu. Senyum di wajah Suan Hang menghilang. Dia menatap Zuo Wen dengan senyum dingin dan berkata, Zuo Xiaoyou, aku menghiburmu dengan niat baik, tetapi sekarang kamu ingin memfitnah rumah lelang suantian kami. Kamu benar-benar memiliki hati serigala dan paru-paru anjing. Zuo Wen tidak peduli dengan Suan Hang dan berkata dengan acu-ta'acu, Hari ini, jika balai lelang suantianmu tidak menyerahkan dua pil roh penciptaan mistik agung, Aku, Zuo Wen, akan merobohkan balai lelangmu. Aku, Zuo Wen, akan melakukan apa yang kukatakan dan tidak akan berpura-pura bodoh. Huhhur, seseorang yang berani mengatakan akan merobohkan rumah lelang suantian kita, Zuo Xiaoyou, kau lah orang pertama. Meskipun rumah lelang suantian kami adalah bisnis kecil, tidak semudah itu untuk diganggu. Hari ini, jika keberani menggertak rumah lelang kami, maka lupakan saja rencanamu untuk pergi dari sini hari ini. Suan Hang tertawa dingin, aura mengerikan tiba-tiba meletus, menyapu Zuo Wen seperti badai. Namun tak lama kemudian, aura yang jauh lebih kuat mencabik-cabik aura yang tengah diendapkan Suan Hang bagai cakar tajam dan menyerang tubuh Suan Hang. Aduh! Suan Hang memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat pasis saat ia terlempar. Dia menatap Krab Myrtle Star yang duduk di samping Zuo Wen dengan tak percaya dan berkata dengan suara berat, kau adalah master surga tahap akhir. Meskipun kultifasi Suan Hang tidak buruk, dia hanya berada di tahap tengah Master of Heaven. Kesenjangan antara dia dan Krab Myrtle Star tidaklah kecil.